oke kita lanjutkan materi kita tentang dilatasi apa sih dilatasi dilatasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat katesius berdasarkan suatu perkalian jadi nanti dilatasi itu bisa diperbesar atau bisa diperkecil jika dilatasi dilakukan pada suatu bangun maka bangun tersebut bukan hanya dikeser tapi juga bisa diperbesar atau diperkecil jadi pakai perkalian jadi kalau dia itu dengan pusatnya 0,0 titik pangkal dengan skalanya itu sebesar k jadi tinggal ngalikan aja k dikali x k dikali y kalau ini pusat dilatasi adalah buka selain 0,0 dengan skalanya k rumusnya seperti ini p ditambah k x min p k tambah k y min k yuk kita kita pakai rumus berarti pakai rumus yang ini jadi titiknya c langsung aja ya gak usah dipakai rumus gak usah pakai ditulis lagi rumusnya min 3,4 didilatasikan didilatasikan dengan itu 0,2 seperti ini berarti c aksennya gimana c aksennya tinggal ngalikan aja berarti min 3 eh sorry k nya itu 2 ya 2 dikali min 3 terus koma 2 dikali 4 berarti c aksennya itu didapatnya bayangannya adalah min 6,8 coba kita gambar min 3,4 min 3,4 ada disini ya ini titik c kemudian dia didilatasikan dengan 0,2 jadi pusatnya 0 dengan 2 tadi didapatkan min 6,8 dimana min 6,8 min 6,8 pusatnya disini nah ini adalah dilatasi untuk nah berdasarkan ini tadi kan dia berdasarkan pusatnya 0,0 kita tarik gini lihat jaraknya ini dengan c itu pasti kalau diperpanjang jadi seperti ini jadi kalau ini jaraknya antara titik 0,0 sama c ini sama c sama c aksen itu sama jadi 2 kalinya ini kalau dihitung ini ke sini terus ini ke sini pasti sama itu dilatasi terhadap titik pusat 0,0 nah soalan selanjutnya kalau ada contoh soal seperti ini jadi ada segitiga abc yang punya titik a min 6 seperti itu dengan titik pusatnya itu adalah a berarti kita nanti pakai rumpus yang ini ya seperti ini nah bagaimana caranya kita cari satu-satu kalau a nya jadi kan a nya itu kan min 6,5 kita langsung pakai rumpus aja ya jadi kita nyari a aksen kita masukkan satu-satu lihat p ditambah k p nya berapa p itu apa p itu adalah ini loh pusatnya tadi loh kan kita terhadap titik a kan berarti s nya kalau disitu s ya p koma g itu adalah s t nya itu min 6 koma min 5 kan terhadap titik a titik a kan min 6,5 kan seperti ini kita masukin t nya itu adalah min 6 ditambah k k nya ini skala ini adalah 2 2 kak burung x nya itu adalah x itu berarti min 6 min 6 dikurangi p nya berapa min 6 nah lihat banyak kurungnya ini nah ini ini masih yang x nah kita cari yang y nya berarti q q nya tadi itu adalah min 5 min 5 ditambah k nya 2 kak burung y nya itu adalah min 5 dikurangi min min 5 nah sekarang kita hitung a aksen nya a aksen nya tadi ini kan min 6 ditambah min 6 ditambah 6 itu 0 0 dikali 0 0 min 6 jadi a nya tetap min 6 x nya terus ini min 5 dikurangi min 5 min ketemu min plus 0 2 kali 0 0 min 5 tetap min 5 eh ternyata a nya tetap ya jadi kalau sebuah titik direfleksikan dilatasikan dengan pusatnya titik itu berarti dia gak akan berubah sekarang kita cari b nya b nya itu adalah titik koordinatnya tadi min 2 koma 5 min 2 koma min 5 nah kita cari b aksen nya sama ya caranya dimasukkan masukin tadi nah b nya berapa b nya sama min 6 hitam lah 2 k nya 2 terus x nya x nya berapa min 2 kan min 2 dikurangi min 6 nah terus yang y nya yang y nya y nya tadi itu min 5 min 5 ditambah 2 4 kurung tadi titiknya min 5 ya jadi ini tetap min 5 terus min min 5 kita dapat b aksen nya berapa b aksen nya min 2 ditambah 6 ini min plus ya min 2 ditambah 6 itu 4 4 kali 2 8 min 6 ditambah 8 itu positif 2 terus min 5 dikurangi min 5 ini sama kayak atas berarti hasilnya tetap min 5 itu b aksen nya sekarang cari c aksen koordinatnya c adalah min 6 0 berarti b c aksen nya tadi itu sama ya min 6 sama ini nanti hasilnya pasti min 6 3 sekarang yang 0 0 kalau kita masukin ke sini ya jadi yang 0 itu adalah y nya 0 dikurangi min 5 jadi 5 5 dikalikan k nya 2 10 10 berarti min 5 ditambah 10 hasilnya adalah 5 positif nanti coba kita buktikan ya dengan gambar sekarang kita gambar a nya min 6 koma min 5 posisi di sini ini masih a asli kemudian b nya min 2 koma min 5 di sini ini koordinat b nya kemudian c nya min 6 koma 0 di sini segitiga apa ini ya ini segitiga siku-siku kalau kita buat segitiga seperti ini nah sekarang kita tadi kan sudah dapat bayangannya a aksennya tetap di sini jadi a atau a aksen tetap di sini terus titik b nya itu jadi 2, min 5 2, min 5 dimana 2, min 5 di sini ini saya kasih panah ini ya nanti bisa dapat ini titik b aksen terus c nya tadi jadi min 6 koma 5 posisi di sini ini c aksen nah kalau kita tarik garis ini garis putus-putus ya ini nanti kalau kita tarik ini nah kayak sebuah segitiga ditarik gitu kan jadi ini dilatasi seperti itu pusatnya di sini kita tarik nah dengan perbandingan yang sama dengan faktor skalanya 2 pusatnya adalah titik A itu sendiri paham ya gambaran dilatasi Alhamdulillah pembelajaran tentang transformasi sudah selesai silahkan kalian pelajari dan diselesaikan tugasnya agar kalian lebih paham insyaallah pekan depan kita akan adakan BTS matematika dengan 3 bab silahkan kalian pelajari semuanya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati